Pemirsa di tengah masa pandemi yang masih berlangsung, SDN 4 Pulau Kupang Kecamatan Batagu, Kebukaten Kapuas, Kalimantan Tengah mulai melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar atau KBM secara tatap muka dengan menerokkan protokol kesehatan secara ketat seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Di hari pertama Sekolah Tatap Muka pada Senin lalu, SDN 4 Pulau Kupang Kecamatan Batagu, Kapuas mulai memperlakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Hampir semua mulit yang mengikuti belajar tatap muka tersebut tampak begitu bersemangat dan saling menjaga ketertiban. Kepala Sekolah SDN 4 Pulau Kupang Iwan SPD menjelaskan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, hingga menjaga jarak. Kegiatan mengajar tatap muka di sekolah tersebut dilaksanakan secara terbatas, baik jumlah murid maupun durasi waktu belajar, yang hanya sekitar 30 menit saja setiap pertemuan, serta terjadwal dua kali dalam seminggu. Tempat mereka yang sangat berjauhan, sehingga yang waktu-waktu kemarin kami juga tetap mengelompokkan anak-anak, tapi setelah kami lakukan selama satu semester kemarin, pembelajaran pengelompokan itu kayaknya masih kurang efektif. Karena kenapa? Karena fasilitas di rumah itu tidak memungkinkan untuk pembelajaran anak-anak kelas rendah, Pak. Karena mereka di rumah itu sulit untuk melaksanakan pembelajaran itu, terutama masalah sarana-sarana pembelajaran, mereka tidak punya pangku dan tidak punya kursi dan lain sebagainya, sehingga menyulitkan mereka juga guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian kami kemarin rapat untuk kelas 1, kelas 2, pembelajaran kami laksanakan tatap muka, tetapi dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan. Sementara Camat Bataguh Suryadin yang datang memantau pelaksanaan sekolah tatap muka di hari pertama mengatakan, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka merupakan hasil kesepakatan pihak sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua murid yang selama ini merasa kesulitan dalam memberikan pelajaran dasar bagi anak-anaknya yang masih kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Itu kegiatan sekolah tatap muka ini baru satu ini saja yang kita lihat, tapi ada juga sebelah ini SMT Satu Atap juga dilaksanakan tatap muka. Tapi mengingat kita kondisi dan keadaan yang di sini, makanya dilakukan sekolah tatap muka akibat keluhan daripada masyarakat-masyarakat yang ingin mengesekolahkan anak secara tatap muka gitu, supaya bisa apapun kesulitan itu bisa ada guru yang pembinaannya, yang melalui secara langsung oleh guru-guru pembina mereka gitu. Dan ini baru hasil daripada kegiatan tatap muka ini, kami tidak melaksanakan secara maksudnya ini berdasarkan kesepakatan. Kami ada rapat dengan masyarakat, apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi Pak Iwan, yaitu dasar kesepakatan itulah yang dilaksanakan. Karena tanpa kesepakatan dari masyarakat, kita tidak bisa melaksanakan itu. Ditambahkan Suryadin, untuk kegiatan tatap muka ini baru dilaksanakan di satu tempat ini saja, tapi ada juga di sekolah SMP satu atap yang melaksanakan tatap muka. Mengingat kondisi dan keadaan di sini, makanya dilakukan sekolah tatap muka untuk mengakomodir keluhan dari masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya secara tatap muka. Dari Kuala Kapuas, Kepuatan Kapuas, Kalimantan Tengah, Ali Surahman, AI News melaporkan.